halo rakan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih bersama saya di channel pertanian terpadu dan kali ini kita juga masih akan membahas seputar dunia peternakan ayam khususnya yaitu mengenai pertimbangan apa saja yang bisa kita lakukan dalam memilih antara pakan fermentasi pakan semi fermentasi atau pakan basah racikan sendiri nah seperti kita tahu dalam peternak pakan merupakan salah satu hal yang sangat-sangat perlu kita tangani dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam peternak ayam nah yang umum digunakan oleh peternak-peternak kecil, peternak-peternak skala rumahan itu adalah antara tiga jenis pakan ini yaitu pertama pakan fermentasi semi fermentasi dan juga pakan basah racikan sendiri untuk menentukan pilihan mana yang paling bagus menurut kita atau mana yang paling bagus sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki maka kita perlu punya pertimbangan-pertimbangan khusus punya informasi yang memadai mengenai jenis pakan tersebut nah apa saja yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita perhitungkan pertama untuk pakan jenis fermentasi perlu diketahui bahwa pakan jenis fermentasi ini lebih tahan lama jika dibandingkan dengan dua pakan yang sudah saya sebutkan tadi nah jadi kalau rekan-rekan semua ingin punya stok bahan pakan ayam yang tahan lama bisa sampai sebulan untuk stok satu bulan atau bahkan mungkin lebih itu pakan fermentasi bisa salah satu menjadi rekomendasi kemudian untuk pakan fermentasi perlu diketahui juga bahwa jenis pakan ini penyerapan nutrisinya lebih baik kenapa lebih baik? karena pakan fermentasi ini struktur bahannya sudah sangat lunak jadi walaupun jagung misalnya setelah di fermentasi itu akan lunak sehingga daya penyerapan oleh ayam itu bisa lebih maksimal lagi jika dibandingkan dengan pakan yang bahannya lebih keras nah itu kemudian yang berikutnya untuk diketahui juga bahwa pakan fermentasi ini merupakan jenis pakan yang kering jadi tidak cocok untuk pakan basah kalau anda punya pakan yang sudah di fermentasi kemudian anda basahi dicampur air itu akan menimbulkan aroma yang kurang bagus kurang sedap kemudian teksturnya juga saya rasa kurang bagus nah jadi secara sederhana bisa kita katakan bahwa untuk pakan yang sudah fermentasi itu sebaiknya memang digunakan sebagai pakan kering bukan pakan basah kemudian yang berikutnya untuk pakan jenis fermentasi ini biasanya hanya disukai oleh ayam-ayam yang memang sudah biasa makan pakan fermentasi kalau rekan semua barusan mencoba tadinya belum memakai pakan fermentasi biasanya ayam kurang suka dengan pakan fermentasi ini jadi perlu trik khusus supaya ayam bisa menerima jenis pakan fermentasi ini juga perlu rekan semua ketahui sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan pakan fermentasi atau tidak kemudian yang tak kalah penting juga untuk kita ketahui dan kita pertimbangkan adalah bahwa pakan fermentasi ini dibuatnya lebih lama jika dibandingkan dengan dua jenis pakan lainnya yang sudah saya sebutkan nah seperti kita tahu saya juga sudah sering membahasnya jadi pembuatan pakan fermentasi ini kita olah terlebih dahulu misalnya kita cincang kemudian kita campur bahan-bahannya kemudian baru di fermentasikan sampai jadi jadi sampai terfermentasi dengan maksimal dengan bagus nah itu butuh waktu memang sesuai dengan bahan tetapi butuh waktu paling tidak kalau yang bahannya lunak-lunak mungkin 5-7 hari baru bisa digunakan nah seperti itu jadi proses pembuatannya itu lebih lama jika dibandingkan dengan pakan semi fermentasi ataupun pakan basah racikan sendiri nah itu itu juga perlu rekan semua pertimbangan karena ini nanti berkaitan dengan stok yang harus disiapkan jadi sebelum pakan fermentasi yang ada habis maka sudah harus disiapkan lagi pakan yang untuk berikutnya jadi begitu pakan yang sudah jadi habis pakan berikutnya sudah siap untuk diberikan ke ayam nah seperti itu kemudian itu tadi mengenai pakan yang fermentasi full fermentasi ya kemudian kita bahas juga mengenai pakan yang semi fermentasi pakan semi fermentasi yang saya masuk disini adalah kita mencampur bahan-bahan pakan kemudian kita beri 4 atau larutan gula dan seterusnya itu kita aduk sampai rata dikasih air langsung diberikan nah itu yang saya sebut pakan fermentasi nah untuk jenis pakan yang satu ini perlu diketahui bahwa tentu saja pembuatannya lebih cepat jika dibandingkan dengan pakan fermentasi kemudian yang kedua tekstur bahan masih padat dan keras perlu diingat juga meskipun ini ada kata fermentasinya tetapi sebenarnya pakan ini adalah pakan yang dicampur saja kemudian dengan bahan fermentasi tetapi belum terfermentasi dengan maksimal sehingga tekstur dari bahan-bahan pakan yang kita gunakan itu masih sama yaitu masih keras seperti sedia kalah nah ini juga perlu dicermati karena ini juga akan berkaitan dengan penyerapan nutrisi yang ada pada pakan oleh ayam-ayam yang kita pelihara nah disitu kemudian yang saya amati juga berikutnya adalah untuk pakan semi fermentasi ini akan menimbulkan seolah seperti panas di perut seperti itu jadi indikasinya yang saya amati ketika memberikan pakan jenis seperti ini ayam lebih sering minum ayam lebih sering mengakses minuman dari jika dibandingkan dengan jenis pakan yang racikan sendiri atau non fermentasi nah itu seperti itu kemudian perlu diketahui juga sama dengan yang fermentasi pakan semi fermentasi ini bisa meringankan atau mengurangi bau kohe yang dihasilkan nah untuk rekan-rekan semua yang punya masalah dengan dengan bau kandang ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengurangi solusi agar kohe ayam yang ada di kandang itu tidak terlalu bau nah itu bisa dikurangi dengan jenis pakan fermentasi baik itu pakan fermentasi yang full ataupun pakan semi fermentasi itu tadi mengenai pakan fermentasi dan juga yang semi fermentasi kemudian berikutnya adalah yang ketiga pakan basah racikan sendiri nah untuk pakan basah racikan sendiri ini tentu yang pertama adalah kohe atau kotoran ayam itu lebih basah dan lebih bau karena lebih basah lebih bau karena penyerapan nutrisinya memang sisanya masih banyak sehingga nantinya akan menjadi menimbulkan bau nah itu karena bahan-bahannya dicampur ala kadarnya atau hanya dicampur dengan air jadi bahan-bahan yang kita gunakan tersebut teksturnya tentu masih padat sehingga kalau untuk ayam yang di kandang full kandang itu tentu penyerapan nutrisinya kurang maksimal kalau dibandingkan dengan yang semi fermentasi maupun yang fermentasi nah ini perlu kita ketahui juga dan perlu kita pertembangkan juga untuk efektivitas pakan apabila memang ternak kita cukup memadai atau cukup banyak nah seperti itu tetapi meskipun penyerapannya lebih buruk atau kurang bagus jika dibandingkan dengan dua ayam sebelumnya pakan basah racikan sendiri ini cukup mudah dibuat jadi kita yang belum pernah bertanak ayam pun bisa langsung membuat pakan basah racikan ini tinggal bahan-bahannya kita campur semua kita cincang halus mungkin kemudian dicampur dengan air kemudian bisa langsung diberikan ke ayam nah itu untuk pakan racikan sendiri kemudian yang berikutnya perlu dipertimbangkan juga bahwa pakan basah racikan sendiri ini tidak tahan lama jadi harus habis saat itu juga kalau tidak habis kalau kita membuatnya kebanyakan kemudian sisa tidak bisa untuk besok lagi itu tidak bisa karena bahan-bahan yang sudah dicampur air tersebut kalau digunakan untuk esok hari akan sayup atau busuk dan itu juga tidak bagus jika diberikan ke ayam karena biasanya dengan pakan seperti itu ayam lebih cepat cacingan jika dibandingkan dengan jenis pakan lain nah itulah tadi berbagai pertimbangan yang perlu kita cermati untuk memilih antara pakan fermentasi pakan semi fermentasi ataupun pakan basah racikan sendiri mudah-mudahan rekan semua bisa mempertimbangkan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi petanakan rekan semua masing-masing sehingga bisa menentukan mana pakan yang harus digunakan mana pakan terbaik yang harus digunakan sesuai dengan keadaan atau kondisi petanakan rekan semua yang dikelola nah itu sekedar informasi saja bahwa dalam mempertimbangkan hal ini saya pribadi perhitungan atau pertimbangan yang paling saya yang paling saya perhitungkan adalah yaitu mengenai harga dan efektivitas pakan dari tiga jenis pakan ini saya memilih itu yang paling harganya yang paling rendah atau costnya yang paling rendah itu yang saya pilih jadi saya tidak hanya memilih berdasarkan kesukaan tetapi saya mempertimbangkan mengenai harga yang saya habiskan untuk membuat pakan-pakan tersebut kemudian yang berikutnya adalah efektivitas pakan jadi selain harga yang rendah saya juga mempertimbangkan tentang efektivitas pakan itu jadi walaupun harganya murah tetapi kalau ayamnya tidak bisa besar-besar tidak mau gemuk-gemuk atau kurus-kurus semua jadi ya buat apa nah maka dari itu kita posisikan pada kebutuhan yang di tengah-tengah jadi harganya tidak terlalu tinggi tetapi efektivitas pakannya memadai atau sesuai dengan harapan itu dua hal yang paling saya pertimbangkan dalam memilih antara pakan fermentasi, semi-formentasi dan juga pakan racikan sendiri mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk rekan semua bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rekan semua dalam memilih jenis pakan apa yang terbaik yang sesuai dengan kondisi peternakan yang rekan semua kelola itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk rekan semua terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa juga jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan untuk rekan-rekan yang lain khusus untuk rekan semua yang telah menonton video ini dan setia dengan channel yang saya miliki ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya sampai bertemu pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternakan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati